yo guys selamat hari senin ketemu lagi sama gue dari busboygarats kali ini gue akan merekam video tentang daily setup kali ini bus yang akan gue setup adalah vendor urge ini adalah bus signature nya stuhem dan ini produksi awal awal banget guys produksinya tahun berapa? ini adalah produksinya tahun 92 karena apa? karena pengajuan stuhem untuk bikin bus ini di approve sama John Page itu tahun 91 guys yang mana John Page itu adalah kepala divisi custom shop pertama kali di vendor guys jadi vendor pertama kali ada divisi custom shop dikepalai oleh John Page walaupun ini serial number nya tuh E9 gue pikir juga ternyata tahun 89 guys ternyata tidak karena vendor tahun 90an awal memang bikin serial number nya itu langsung di tahunnya misalkan N91 itu bukan 99 tapi itu 91 N nya gue gak tau apa ya nah ini tuh E9 gue keren aktis ternyata bukan karena dari sejarahnya ini dibuat pertama kali tahun 91 guys proposalnya diterima dan stuhem ini adalah artis pertama yang dibikinin signature sama vendor guys jadi ini bersejarah banget guys jadi pertama kali ada player punya signature dari vendor itu adalah stuhem yaudah langsung aja gue cek cek dulu guys gue mau cek dulu kondisi sebelumnya lah ternyata jack nya mendem guys copot kita lihat nanti apakah bisa dibenerin atau enggak nah keliatan kan dengan mata hati ngeliatnya guys yudah kita eksekusi dulu set up dan elektronik jadi yang pertama gue bongkar adalah elektronik dulu guys jadi urutan gue tuh selalu elektronik dulu baru urusan naik kecuali cuman set up aja langsung naik karena apa? karena senaranya juga belum dikebut enak ketes-ketesnya pakai suaranya karena kalau senaranya dibongkar ribet kalau enggak ada suara senar mari kita lihat dalemannya ini dalemannya guys buset buluk banget kayaknya akan gue angkat dulu terus gue beresin gue bersihin yang gersek-gerseknya gue coba semprot mudah-mudahan hilang yudah gue buka dulu ini dalemnya guys lumayan kotor mudah-mudahan aja sih disemprot bersih nih ini ada dari karton gitu semacam penghalang penghalang ini mungkin buat ngelangin dari carbon shieldnya ngerinya ada konek-konek ke PCB ini namanya PCB ini papan PCB ini udah gue bersihin dulu ah guys masalah elektroniknya sudah beres sejauh ini tinggal nanti ngecek-ngeceknya ini yang gue ganti adalah si kancing baterainya karena kancing baterai sebelumnya ini udah rada-rada dan bentuknya juga dari yang dari kayak gini guys ini kan gampang meletot-metot tuh kabel di dalamnya udah mulai lepas-lepas solderannya jadi gue ganti yang kayak gini solid nah tips lagi nih dalam sebuah bus yang ada preampnya kabel yang sering banyak bergerak itu adalah kabel baterai guys ketika lu ganti-ganti baterai ini kan akan ketarik-tarik nih ini kan nempelnya langsung ke PCB di daerah sini langsung ketarik-tarik makanya kalau ganti kancing baterai kabelnya kalau bisa dipanjangin nih tipsnya terus ini diikat kesini guys terus kasih space biar gak terlalu ngepas banget kasih space gini ntar baterai sini jadi ketika lu ganti baterai kalau kabelnya ketarik yang ketarik itu disini dulu gak langsung di solderan PCB karena kalau solderan di PCB itu kan ringkih ya kalau tarik-tarik nanti ngerinya pelat di PCBnya yang copot bukan solderannya yang copot nah itu akan menjadi mimpi buruk guys nah sekarang kita cek jalur baterainya ini gue tempel di positif baterai terus satu lagi gue pasang ke ground kalau dicolok dia harusnya nyala nah lampunya nyala dicabut mati dicolok nyala berarti listrik dari baterai motor baterainya kesedot ada listrik yang bekerja istilahnya kayak gitu guys dicabut mati berarti baterai terputus tidak ada arus yang bekerja mantep sekarang di cek dulu kinerjanya guys volume blend fable ini bass ini pasif pasifnya terlalu kecil ya nanti gue balance di belakang ada trimmer tadi nah ini kill switch mati emang sekarang kita ke masalah nih ini karena skele 32 jadi gue gak punya nice side edge tapi ini kelihatan bengkok banget yaudah yaudah di kendurin dulu senarnya ini gue mencium bau-bau kemacetan guys karena disini udah retak tuh retak retak ini udah gak keras kalau gitu gue buka dulu deh kepalanya gue beset kotor banget guys ini udah gue bersihin kepalanya lubangnya juga tuh guys udah banyak banget kotor banget sekarang gue pasang lagi sekarang gue pasang lagi mantep wah ini kalo musikmen udah patah ini belum dapet lurus kacau wah sentih dulu guys ini trusrutnya ini juga udah sobek sebelumnya ya bukan sobek dari gue tuh lihat ini sobekan lama udah hitam terus tampor trusrutnya ini udah agak miring nih jadi batang trusrutnya udah ketarik ini pegangannya emang udah kelihatan agak miring terus ini juga bekas ketonjok mikrotilt buat ngatur neck angle jadi gue coba treatment yang ini jatuhnya bukan setup ini jadinya repair guys ya sudah lah gue coba dulu metode-metode yang telah gue kulik-kulik ini jadinya gue press dulu guys jadi bukan nge-press kayu ya necknya gue paksa baitbow biar beban trusrutnya berkurang ketika gue puter mantep gak bunyinya hmm deg-degan gak lu guys kalau musik masih deg-degan gue habis sekarang gue buka dulu lihat nah ini necknya udah ada tanda tanda kehidupan guys udah backbow tuh tadi tanpa senar aja dia masih bengkok soalnya bisa ngeliat kan tapi gue mau coba gue puter lagi gue press lagi gue coba setelah lagi masih dapet ga nih habis 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 ini setelah tadi necknya trusrutnya udah memutar lagi ini sekarang kondisinya guys langsung ceper ya karena saddlenya belum gue mainin jadi ceper banget guys buzzing sih ini masih cuman kan disini ada micro tilt nih ini kan ada buat nyeting angle necknya ini sih gue belum ngukur tapi gue yakin ini ada hum sedikit guys jadi di fret fret akhir kayaknya agak naik guys tapi coba kita set up dulu set up mentah sebelum ganti senar baru biar kelihatan kondisi necknya bagaimana ini anglenya mau gue coba turunin guys lo kan bisa lihat nih garis body sama garis fretboard nah semakin kesini semakin naik nah bisa kelihatan kan ini juga ini agak naik nih caranya caranya adalah caranya kendorin dulu baut yang 2 paling belakang kendorin dikit terus masukin kunci L dikendorin gue bikin satu puter ya kita lihat bagaimana nah ini ada perubahan di neck pocketnya makanya bunyi bisa kencengin lagi nah ini bisa kelihatan kan ada perubahan agak turun sedikit kelihatan dari side inline nya yang udah agak-agak mendem sama dari action nya yang udah jadi lebih tinggi karena si belakang ini turun guys sebenernya enaknya gitu ada micro tilt bisa nyeting angle saya suka hati tapi ya ada konsekuensinya tuh kan agak-agak ham sedikit sih ini masalah neck udah beres sekarang gue beresin masalah-masalah lain-lain dulu sampai akhirnya nanti berujung kepada intonasi guys terakhir itu intonasi kalian mau nanti senar juga karena senarnya udah mulai bapuk dan senarnya itu jatuh pada pilihannya adalah yang lebih lah yang lebih lah RX 45105 mudah-mudahan sih necknya kuat nih gila dekil banget guys oh motor gua bersihin dulu lah nah ini pickup nya ini pickup nya udah bersih lu mau liat gak guys pickup nya kayak gimana ini gua kasih liat guys wah copot ini pickup nya keramik tapi dia gak pake busa dia pakenya rubber tube gitu guys tapi udah kempes nih paling gua tambahin busa cuma gua bingung nih antara pickup bridge sama neck kawatnya beda guys gulungan warna itu ini agak kusam ini tuh kayak kawat yang dipake di CBS era guys 66 gitu apa kemungkinan ini udah pernah digulung ulang sih kemungkinan untuk yang pickup nya juga keramik ini keramik nya masih jaman dulu banget ya lem lemnya pake lem pake hot glue apa kayaknya nih apa lem silam hot glue kayaknya guys ga ngere copot lah keramiknya masalah kebersihan udah beres sekarang gua rakit dulu sekalian masang senar baru sekarang tahap akhir belum akhir banget sih intonasi intonasi keliatan ga guys mantep jadi trimmer ini tuh bukan buat overall gain guys ini buat mid frag jadi kan posisinya ada pasif ada aktif dan ada aktif plus boost mid ini tuh buat mid frag nya mau di boost di berapa hertz guys ini retakannya juga udah gua tumble guys udah gua lem sudah aman yaudah kita cek sound dulu guys oke guys airnya sudah selesai sekarang gua cek dulu ya sekarang gua mau jelasin konfigurasinya sedikit ya ini volume ini blend ini blend buat selector pick up jazz bass nya mau ini doang atau ini doang atau dua-dua yang hidup ini switch buat selector juga mau konfigurasi jazz bass aja ke tengah semuanya hidup j b j j jadinya terus ke atas pi aja jazz bass nya mati terus ini ada dual band ini ada treble ini ada low nah ini ada rotary switch 4 posisi yang paling belakang pasif terus ini aktif aktifnya gede banget tapi gak bisa disetting guys nah terus ada lagi ini aktif plus mid boost nah terus yang paling terakhir ini kill switch jadi mati jadi emang bawaannya kayak gitu guys nah ketika posisi pasif si low ini berubah fungsi jadi tone begitulah guys kira-kira ini bass udah enak actionnya udah low action udah rendah setelah melalui drama-drama akhirnya bass ini bisa enak lagi guys karena ini kelamangan dari setting ini gue yakin udah gitu produksi tahun 92 nah itu udah lama yang gue khawatir kan malah sebenernya itu di belakang guys karena ini kan ada micro tilt yang tadi udah gue jelasin yang mana kalo kelamaan di tone job dan ada rongga itu kayunya kan bisa hum tapi ini humnya gak terlalu parah sih masih bisa di adjust supaya actionnya bisa enak terimakas 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 ini ya udah sampe disini aja daily setup bar ini vendor jazz bass pokoknya jazz bass ini vendor t-base sih harusnya karena bodinya presisi ini urs ngomongnya gimana ya vendor urge suhem tahun 92 ini suhem pertama scale nya 32 inch medium bukan 34 bukan storage yaudah sampe disini aja kan berpukung b flokflokflok seleng